Intro Sesuai dengan komitmen serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun untuk meningkatkan kualitas kerja para pegawai. Selasa pagi Wakil Bupati Sarolangun Hilalatil Badri melakukan sidang ke semua kantor dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Sarolangun. Pada hari pertama masih kerja di awal tahun 2018 pasca libur panjang. Kegiatan ini untuk memastikan jika ASN tetap bekerja seperti biasanya. Selain mengecek kedisiplinan para pegawainya, Wakil Bupati Sarolangun juga mengecek langsung pelayanan terhadap masyarakat seperti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sarolangun. Tidak hanya itu untuk memastikan pelayanan yang mulai membaik, Wakil Bupati Sarolangun Hilalatil Badri juga langsung bertanya dan berdialog dengan masyarakat yang sedang melakukan pengurusan dokumen kependudukan di dinas tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam sida kali ini puluhan honorer dan ASN ditemukan tidak masuk di hari pertama kerja. Untuk itu Wakil Bupati Sarolangun Hilalatil Badri meminta agar Dinas Serkai tidak perpanjang kontrak honorer yang malas dalam bekerja. Bagaimana komitmen kita kemarin, untuk sudah berkomitmen dengan Pak Bupati juga akan kita lakukan evaluasi. Ya mungkin nanti yang masih kurang ke tingkat hadirannya mungkin nanti kita mungkin tidak tepat untuk di sini, mungkin kita pintakan ke tempat lain. Bagi honorer, kalau memang kita... Surya Abadi, Jambi TV